Halo Sobat Otoblaser, kembali lagi bersama kami di Otoblas Channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik Serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para otoblaser semua Ya baik Sobat Otoblaser, kembali lagi di video kami Dan di video kali ini kami akan memberikan tips atau cara menggunakan parkir paralel untuk kendaraan dengan rem parkir yang sudah menggunakan EPB atau Electronic Parking Brake Dimana untuk rem parkirnya sudah tidak menggunakan tuas, akan tetapi menggunakan suite Nah seperti apa Sobat Otoblaser, videonya atau caranya, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini Ya baik Sobat Otoblaser, jadi kita sekarang sudah berada di dalam kendaraan Veloz 2022 Dan untuk kendaraan Veloz sudah menggunakan tipe rem parkir dengan EPB atau Electronic Parking Brake Nah untuk mengaktifkan EPB biasanya kita cukup menarik dan menekan tombol dari EPB ini Dan indikator ini menandakan bahwa EPB sedang aktif Nah untuk melakukan aktifasi ataupun melepas EPB Tentunya harus disertai dengan penginjakan pedal rem Nah ini contohnya jika kita melepas atau rilis dari EPB Dan untuk mengaktifkan EPB-nya ditarik ke atas seperti ini Sampai lampu indikatornya menyala Dan posisi dari pedal rem masih diinjak Nah lalu bagaimana caranya jika kita akan melakukan parkir paralel Dimana untuk parkir paralel itu biasanya untuk rem parkirnya Tidak kita aktifkan atau tidak kita tarik Untuk kendaraan yang menggunakan tipe rem parkirnya masih dengan handbrake Nah untuk kendaraan dengan EPB Maka untuk menggunakan parkir paralel dapat dilakukan dengan cara seperti ini Yang pertama tentunya kita injak pedal rem Lalu selanjutnya kita non-aktifkan EPB-nya sampai indikatornya padam seperti ini Dan setelah itu matikan kendaraan Lalu setelah itu kita geser shift lever ke posisi N dengan menggunakan anak kunci Tombolnya di bagian belakang ditarik Untuk mengeluarkan anak kuncinya dari transmitter Setelah itu kita gunakan anak kuncinya untuk menekan tombol dari shift lock yang ada di tuas transmisi Dan geser tuas transmisinya ke posisi N Nah dengan cara seperti ini maka kendaraan kita sudah bisa diparkirkan Di area parkir yang paralel Jadi ada beberapa kendaraan yang tipe EPB-nya itu adalah manual Atau harus ditarik dari suite-nya Atau ada juga beberapa model yang memang EPB-nya sudah otomatis aktif Dan beberapa kendaraan pun juga bisa disetel dari yang otomatis itu bisa menjadi manual Dengan cara menonaktifkan EPB Nah untuk mendeteksi bagaimana cara kerja si EPB Apakah itu sudah otomatis atau tidak bisa melakukan cara berikut ini Jadi misalkan kita setelah selesai perjalanan dari posisi D atau posisi R Lalu kita masukkan ke posisi P Untuk kendaraan dengan EPB yang sudah otomatis Maka EPB-nya akan otomatis aktif Nah jika tidak berarti EPB tersebut adalah tipe yang manual Atau sedang disetting dalam kondisi manual Dimana untuk menaktifkannya harus menarik pedal atau suite EPB Atau untuk cara kedua Atau bisa juga dengan cara menaktifkan EPB Jadi EPB ini akan dibuat manual atau tidak otomatis on Ketika kita masukkan transmisi ke P Caranya adalah dengan menekan EPB Suite EPB ke posisi mematikan atau ke bawah sebanyak 2 kali Dan untuk penekanan kedua ditahan Sampai ada muncul notifikasi di MID Nah jangan lupa untuk posisi pedal rem ditekan Jadi caranya seperti ini Untuk 1 kali 2 kali ditahan Sampai ada muncul Notifikasi parking brake sudah tidak aktif Nah dengan cara seperti ini Maka ketika kita mematikan kendaraan Maka posisi EPB tidak aktif Dan kita bisa melakukan parkir paralel Nah cara untuk menaktifkan kembali EPB nya Sama dengan cara menaktifkan seperti tadi Akan tetapi posisinya adalah Dengan posisi menarik Atau mengaktifkan EPB Sebanyak 2 kali Sampai muncul notifikasi juga bahwa EPB sudah aktif Ya jadi seperti itu tadi Sobat Toto Blazer Cara melakukan parkir paralel Dengan kendaraan yang sudah menggunakan Tipe rem parkirnya EPB Nah mudah-mudahan tips ini bermanfaat Bagi Sobat Toto Blazer Baik Sobat Toto Blazer Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami Jika memang channel kami bermanfaat Untuk para Toto Blazer semua Dan jangan lupa untuk notifikasinya dihidupkan Agar ketika ada update video dari kami Ada notifikasi yang masuk Sehingga Sobat Toto Blazer Tidak akan ketinggalan informasi-informasi menarik Lainnya terkait otomotif Dan kendaraan Toto Blazer Sampai jumpa di video kami yang lain Sobat Toto Blazer Salam Toto Blazer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!